selamat datang di channel saya yaitu muhammad gali nah disini saya akan menginformasikan yaitu tata cara untuk merubah yaitu menambahkan foto menjadi foto yang menarik ya yang tadinya biasa-biasa menjadi foto yang menarik itu bisa digunakan untuk mempromosikan produk makanan, minuman, ataupun barang-barang yang ingin teman-teman jual nah kita akan yaitu masuk ke aplikasi yang namanya foto room nah disini teman-teman bisa mendownloadnya di google playstore ya tapi disini saya menggunakan yaitu ini ya menggunakan versi mode nya sebenarnya tidak boleh lah nah disini teman-teman bisa langsung yaitu start from photo nah disini saya sudah ada yaitu foto ini ini yang sudah saya foto ya tadi nah disini otomatis si aplikasi ini langsung mengarahkan kita nah memberikan kita pilihan yaitu berupa ini berupa klasik ya yang selanjutnya ada recently use nah ini seperti ini disini juga ada create with instant background kita lihat nah itu dia ya tuh ini beberapa background yang bisa teman-teman gunakan nah ini seperti ini ya yang tadinya hanya biasa-biasa saja bisa menjadi seperti ini nah ini banyak pilihan lagi kita tanaman fillet kita lihat nah seperti ini ya harusnya ini mango kita coba mango kita coba mango ada enggak ya oh enggak ada kayaknya nah kita coba ke apa ya nah ini dia ini aksesoris kita pilih anggur oke harusnya ini mangga ya tapi ya ini mah sebagai contoh saja jadi teman-teman bisa nih memilih banyak sekali varian-variannya disini bisa di dapur seperti ini nih interior dapur kita pilih temanya interior dapur nah keren kan jadi teman-teman nah ini nih ini ada nih nah ini hampir cocok lah ada kuning-kuningnya di belakang ya nah ini dia ini teman-teman bisa menambahkan text disini misalkan seperti oke style-nya bisa seperti ini seperti ini seperti ini banyak sekali lah yes banyak sekali nah ini nih banyak ya oh ini mas ini bagus nih nah bisa seperti ini ini bisa teman-teman pakai shadow nah pilihannya bisa seperti ini bisa seperti ini oh ini meter lalu ini nah oke nah seperti ini mungkin ya outletnya oh jangan lah oke seperti itu ya teman-teman oh ini bisa di ini ya oke kita hapus saja jadi seperti itu ya teman-teman jadi teman-teman jadi teman-teman sebenarnya bisa bereksplore sendirilah bisa mengeksplorasi tentang aplikasi ini ini mah hanya segera gambaran saja teman-teman ya jadi teman-teman bisa terus berkarya lagi disini menyesuaikan dengan apa yang teman-teman fotonya ya yang mau difotokan jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh